Berikut adalah variasi tingkat ketahanan suatu perangkat. Setiap brand memiliki tingkat ketahanan perangkat yang berbeda-beda. Seperti Apple, tingkat ketahanan ini dibedakan antara tingkat ketahanan yang lebih rendah dari tingkat rata-rata. Pada matrix terlihat Apple memiliki overall stack tick. Pada matrix terlihat Apple memiliki kepuasan terhadap kehandalan yang paling tinggi. Yang kedua adalah Asus, kemudian diikuti oleh Dell untuk bisnis, Acer, Compact, Immacines, hingga yang terakhir adalah CyberPower. Mengenai reliability software, setelah itu adalah ketahanan dari software. Hal ini lebih sering terjadi karena masalah reliability lebih sering terjadi pada software. Misal aplikasi, operating system, driver, setting, dan sebagainya. Sehingga reliability software lebih bermasalah dibandingkan hardware. Terlihat pada grafik antara value rate dan time, pada fase test debug, aluang oleh suatu software, value ratenya harus turun agar software tersebut dapat beroperasi. Kemudian pada fase operasi atau useful life, terjadi kenaikan value rate lagi, sehingga dilakukan beberapa kali upgrade untuk menurunkan value rate. Hal ini berlaku hingga software tidak dapat diupgrade, atau software mengalami fase yang namanya fase usan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!